Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat file teks di terminal Membuat file teks di terminal ini wajib diketahui oleh seorang sistem administrator Karena semua konfigurasinya nanti hanya berbasis command line, berbasis perintah Jadi harus tahu membuat file-file konfigurasi Banyak cara untuk membuat file teks di terminal, akan kita bahas satu per satu Yang pertama ada perintah touch Perintah ini sebenarnya untuk mengubah timestamp Waktu akses di file Tapi perintah ini juga bisa digunakan untuk membuat file File yang akan dibuat adalah dengan perintah touch itu hanya file kosong Perintahnya touch, spasi, nama file teksnya Misalnya, file touch Enter Ini sudah jadi Kita verifikasi dengan melihat isi directory LS minus L Sudah ada file-nya Cuma ini masih kosong Kita lihat ukuran file-nya 0 Jadi ini digunakan untuk membuat file kosong Kadang kita diperintahkan hanya untuk membuat file Isinya nanti akan secara otomatis diisi oleh program atau aplikasi server Berikutnya Berikutnya Perintah EHO EHO ini Untuk menampilkan teks saja nih Display Line of text EHO misalnya Hello World Kita langsung enter Ditampilkan langsung di layar Agar file text hello world ini tersimpan ke dalam file Kita harus menggunakan, mengkombinasikan dengan simbol direction, redirection, redirection output Jadi teks yang diketik disini akan tersimpan ke dalam file EHO Hello world File EHO Enter Kita cek Apakah file-nya sudah ada Sudah ada File EHO Ini ada perintah cut CAT Yang kita akan bahas selanjutnya File EHO Enter Ada isinya Hello world Nah Kalau File Tadi dijalankan ulang lagi Perintah yang tadi dijalankan ulang Dengan Text yang berbeda Misalnya Halo dunia Dan kita masih menggunakan Simbol Lebih besar Atau redirection output Yang terjadi adalah Kalau cuma satu simbol Akan Isi dari file sebelumnya itu akan terhapus Jadi kalau ingin mengupdate Menambah baris baru Kita ketik dua kali Simbol redirection nya Kemudian nama file Enter Kita cek lagi Kita cek lagi Sudah ada Jadi untuk update isinya Ketik dua kali simbolnya Itu dengan menggunakan Perintah EHO Selanjutnya Selanjutnya Perintah Cat Concatenate file And print On the standard output Ini juga bisa digunakan Untuk membuat File Ini saya Ketik Cat Redirection output Kemudian nama file Misalnya file Cat Enter Selanjutnya Kita tinggal Mengetik Text yang akan dimasukkan Kedalam file Text ini Di Isi Text ini Isi Menggunakan Cat Enter Untuk menyimpan File nya Tekan Control D Kita verifikasi LS minus L Cat File Enter Sama dengan EHO tadi Kalau mau Buat file baru Cukup Satu Simbol Atau mau Replace text yang ada Satu simbol Redirection Output Mau mengupdate Menambahkan Ke baris baru Dua kali Menuliskan simbol Redirection Output Selanjutnya Dengan menggunakan Text editor Pertama Nano Nano ini Text editor Default Kalau di Ubuntu Atau Debian Ini sudah ada Nano Nano Another editor An enhanced free Pico clone Jadi ada juga Pico ini sebenarnya Cloning Dari Pico Tapi versi Free Software nya Kalau kita langsung Ketik nano Enter Akan terbuka Text editor Nano Ini Masih membuka File Text editor nya Kita tinggal Masukkan File ini Dibuat Dibuat dengan Nano Perhatikan Informasi di bawah Ini adalah Perintah-perintahnya Jadi ini Untuk Save Write out Ctrl O Untuk Exit Ctrl X Mau lihat Petunjuknya Ctrl G Kita Save Ctrl O Kita langsung Mengetikan Nano Enter Akan pada saat Mau keluar Atau nge-save Akan diminta Untuk memasukkan Nama File nya Tulis File Nano 1 Enter Oke Ini sudah Tersave Write One line Keluar Ctrl X Kalau kita Ngetik Nano Spasi Nama File Misalnya File Nano 2 Kalau File Nano 2 Ini Belum Ada Akan Dibuatkan File Baru Disini Statusnya New File Ini File Nano 2 Save Ctrl O Enter Ctrl X Kalau file nya Sudah ada Nano File Nano 2 Dia akan Statusnya Disini Read One line Jadi statusnya Meng-edit Mode editor Ctrl X Ini cukup mudah Untuk Text editor nya Berikutnya VI Atau Versi Improve nya Vim VI Ini Wajib Diketahui Cara penggunaannya Karena ini Default Di semua Sistem operasi Berbasis Linux Unix Juga BSD Hanya Ini Agak Sulit Sedikit Untuk Mengoperasikannya Karena Harus Menggunakan Tombol-tombol Untuk Beralih Mode Kalau baru Menggunakan Akan Bingung Bagaimana Cara Memasukkan Text Bagaimana Cara Keluarnya Di Stack Overflow Sendiri Ini Salah Satu Pertanyaan Yang paling sering Ditanyakan Bagaimana Caranya Keluar Dari VI Atau Vim Saya Buka VI Kalau kita Ketik VI Kalau Sebelumnya Sudah Terinstall Vim Akan Tetap Mengarah Ke Vim Oke Ini Sudah Ada Informasinya Untuk Masuk Kelihat Help Ada Titik 2 Help Untuk Memasukkan Text Kita Harus Masuk Ke Mode Insert Dulu Ketik Tekan Tombol I Di Sini Statusnya Berubah Jadi Insert Ini Kita Sudah Bisa Memasukkan File Ini Dibuat Dengan V Nah Untuk Keluar Dari Mode Insert Tekan Tombol Escape Kemudian Untuk Nge-save Ketik Titik 2 W Write Ini Kemudian Spasi Nama File File V 1 Enter Sudah Untuk Qui Verifikasi LS Minus L Cut File V 1 Sudah Ada Kita Bisa Juga Langsung Buat V Nama File Nanti Begitu Nge-save Langsung Tersimpan Dengan Nama File Yang Sudah Diketik File V2 Enter I Masukkan Text Ini File V2 Escape Titik 2 Kita Bisa Langsung Bersamaan Write Simpan Lalu Keluar Enter LS Minus L Cut File V2 Enter Itulah Beberapa Metode Yang bisa Digunakan Untuk Membuat File Di Terminal Pertama Tadi Menggunakan Touch Untuk File Kosong Kemudian Menggunakan Echo Menggunakan CAD Menggunakan Text Editor Nano Dan Menggunakan Text Editor V Selamat Mencoba